Puluhan pemilik benda pusaka mengikuti penjamasan di Sanggar Kejeling di Desa Sidomulyo, Kecamatan Cepiringkendal, Minggu 7 Agustus 2022 malam. Tradisi ritual penjamasan ini rutin dilakukan setiap tanggal 10 syuruh atau muharam. Kegiatan penjamasan benda pusaka digelar oleh Sanggar Kejeling bersama Sekretariat Nasional Perkeresian Indonesia atau SNKI Kendal, Horwil, Jawa Tengah. Para pemilik benda pusaka yang hadir membawa benda pusaka yang sebagian besar mengenakan pakaian adat Jawa. Juga disediakan sesaji atau hidangan makanan seperti nasi tumpeng, ikung ayam, jajaran pasar, pisang, kelapa yang akan dimakan bersama setelah selesai penjamasan. Ketua SNKI Kendal, Horwil, Jawa Tengah, Rinto Murudomo, Budayawan Empukaris, menjelaskan bahwa tradisi ritual penjamasan benda pusaka untuk masyarakat umum dilakukan setiap tanggal 10 syuruh. Sedangkan setiap tanggal 1 syuruh dilakukan oleh keluarga keraton. Penjelasan tanggal 10 karena tanggal 1 syuruh atau muharam menikah kagam dalam keraton. Sementara untuk yang tanggal 10 seterusnya adalah nanti adalah milik masyarakat untuk penjamasan pusaka. Ritual penjamasan ini merupakan doa sebelum melakukan penjamasan atau pembersihan benda pusaka supaya bersih dari korosi atau karat. Pupung Dwi Hermawan, ketua panitia dari Sanggar Kejeling mengatakan kegiatan ritual penjamasan sudah rutin dilakukan tiap tahun. Namun penjamasan digelar untuk umum mulai tahun 2019 lalu. Secara umum tujuan kita untuk mengatakan cemasan ini mengurangi budaya, melestirkan budaya, jadi leluhu mengenak-menyak kita. Penjelasan tanggal 10 karena tanggal 1 syuruh atau muharam menikah kagam dalam keraton. Sementara untuk yang tanggal 10 seterusnya adalah nanti adalah milik masyarakat untuk penjamasan pusaka. Ini dari penjamasan itu apa? Penjamasan adalah resik atau ngedus. Ngedus meniko artinya membersihkan, membersihkan pusaka. Pusaka meniko ageman. Ageman meniko berarti pakaian. Pakaian itu bisa rasa, raga. Jadi membersihkan raga dan membersihkan hati yang mempunyai pusaka. Biar nanti setelah penjamasan selesai hatinya juga ikut menjadi lebih bersih lagi, lebih baik lagi, lebih menyenangkan dari hal-hal buruk tahun kemarin. Untuk saji, saji lengkap sesuai dengan tatanan adat Jawa pada waktu atau adat-adat sebelumnya. Seperti tumpeng, nanti ada ingkong, ada jajan pasar, ada kelapa, ada pisang, dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa saji itu disebut dengan doa yang tersimbolkan. Kalau bahan penjamasan? Bahan penjamasan itu air kelapa, dan setelah selesai dibersihkan, nanti diminyaki, supaya lebih harum, dan nanti pusakannya lebih segar, dan kelihatan lebih bagus lagi. Seperti ini, ini belum diminyaki, kelihatan sangat kusam. Jadi untuk menjaga korosi, ini sudah mulai korosi, nanti dipun minyaki, supaya tidak terjadi korosi lebih lanjut. Memang setahun sekali apa bagaimana? Penjamasan doanya memang setahun sekali. Tetapi untuk marangi atau membersihkan itu bisa kapanpun atau ketika diperlukan kelihatan pusakannya berkarat, dibersihkan, karatnya dihilangkan, dan lain sebagainya. Tetapi untuk doanya memang rata-rata setahun sekali. Setelah tahun 10 itu ya? Ya, betul. Kami dari SNKI, Korwil Jateng, khususnya, malam hari ini mengadakan jamasan yang kebetulan saya sebagai ketua dan beliau adalah sebagai wakilnya Romosindu Wongso, saudari Sanggar Kejeling, Kejeling-Iling, dan kami dari SNKI. Sekretariat Nasional Keris Indonesia, Kabupaten Kendal, Korwil Jateng. Ini ada berapa keris yang akan di jamas ini? Kemungkinan besar kalau ini rawuh semuanya, kemungkinan lebih daripada 70. 70 orang ya? Ya. Kalau jumlah keris yang di jamas kira-kira berapa? Sekitar ini untuk prosesi saja, sekitar ya ada 30 ya, 30-an mas untuk prosesi saja. Sebagai awal, karena untuk proses jamasan yang sebenarnya dimulainya besok, membersihkan dan lain sebagainya dari karena itu ada ahli yang disebut dengan ahli warangan. Begitu. Terima kasih. Sebenarnya untuk jamasan sendiri, jamasan kusaka ini sudah berjalan lama, cuman kan kalau untuk umum, untuk kita bersama-sama menjamas kusaka yang bersama-sama, kita baru 3 tahun. Dulu sekitar berapa orang? Kalau untuk 3 tahun sebelum ini, hanya anggar saja kalau untuk 3 tahun belakangan ini, 2020, 2021, 2022 ini, tahun kemarin kurang lebih ada 30-an. Berarti seharian banyak ini ya? Alhamdulillah karena tidak adanya corona ini, karena covid ini kan sudah mulai melandai ini, jadi kita semakin banyak yang ikut serta. Tujuan sangat kecering mengadakan jamasan umum apa? Secara umum, tujuan kita untuk mengadakan jamasan ini, mengolah-olah budaya, melestarikan budaya dari leluhur. Ini adalah acara yang ketiga. Kata saya, minta maaf yang sebegarnya, berpilih topik belakang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kepada upacara jamasan yang akan dipimpin oleh Romo Rinto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih atas undangannya untuk sudi datang ke sini. Saya sengaja ya untuk mengunjungi bagaimana penjamasan keris dan pusaka lainnya. Untuk pertama kalinya saya menyaksikan sendiri penjamasan ini dengan ritus dan prosesinya yang luar biasa. Untuk prosesinya ini sangat lengkap sekali. Terutama saya juga senang dengan simbol-simbol yang sangat ikonik ini, yang sangat luar biasa, yang memberikan kreasi bagi para empu ini untuk membantu mengembangkan penjamasan, membantu memperlancar untuk penjamasan di bulan surau ini. Jadi seapa adanya gitu ya, tidak sampai kemudian benda itu tercinta, kemudian disiasiakan betul-betul saja. Jika sahabatnya adalah sebuah itu. Ini yang ke depan akan menjadi sebuah besalen menurut kacamata ekonomi kreatif. Hal seperti ini merupakan salah satu subsektor yang memang akan menjadi ikon budaya di Kabupaten Kendal. Gimana acara ini akan dilakukan setiap tahun sekali, bisa masuk menjadi salah satu subsektor seni pertunjukan. Jadi saat acara seperti ini bisa diperlihatkan atau dikunjungi oleh banyak sekali lapisan masyarakat, tentu akan menjadi magnet yang sangat luar biasa. Memang tidak bisa dipuntui, hari ini kita bisa menyaksikan lewat sosial media, karena ada beberapa yang live pada malam hari ini menyaksikan, melangsungkan acara kepada para masyarakat. Tetapi saat acara seperti ini bisa dikemas menjadi sebuah ritual yang menarik, pasti juga akan memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada masyarakat setempat. Karena acara seperti ini sangat menarik bagi kami, dan sangat memberikan edukasi atau pembelajaran kepada masyarakat, apa sebenarnya yang sedang dilakukan, atau apa sebenarnya yang terjadi dalam ritual jamasan. terjadi aset yang tentunya harus diangkat menjadi ikon di Kendal, karena selama ini untuk pusaka adanya di Jogja, di Solo, di Jawa Timur. Pada malam hari ini saya menyaksikan sendiri bahwa kabupaten Kendal satu-satunya yang di wilayah Pantra yang memiliki besawet. Hal tersebut memang perlu kita publikasikan ya dari bentuk perjuangan sebuah budaya, karena saat ini yang saya lihat pemerintah sedang mempunyai gambaran tentang untuk mempertahankan ilan-ilan budaya dan tradisi. Ya tentunya bagi saya, tadi saya sudah mau ngomong sama Mas Ibu, beliau kemarin sudah ada dari Pak Eris, dan tadi sudah saya berkumpul ya. Mas Ibu, ya tentunya biar beliau melihat sendiri bahwa hal-hal seperti ini tentunya bisa didorong. Ya tentunya memang kita ada silat rohin kepada beliau yang nantinya seperti membuat gambaran seperti ini menjadi kegiatan-kegiatan tahunan.